Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Yaakub Merpati Putih Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya Pada kesempatan kali ini Bang Yaakub mau berbagi ya guys ya Nah ini dia Bang Yaakub keluar nih ilmu kanur agan perkebunan pertanian ya guys ya Di video pendek sudah Bang Yaakub buat ya Nah tapi disitu belum Bang Yaakub kasih ya Bang Yaakub menggunakan pupuk apakah yang Bang Yaakub gunakan Nah makanya tonton sampai selesai nanti Bang Yaakub kasih ya Nah ini yang sudah berhasil Bang Yaakub praktekkan ya guys ya Seperti kayak pohon rampa ini sangat tumbuh dengan subur dan pohon-pohonan yang lain Nah ini nih ilmu dagingnya keluar nih Bang Yaakub nih Nah kayak seperti pohon alpukat ini ya guys ya Tumbuh dengan subur hijau merona ya guys ya Apalagi ini ditanamnya di polybag atau di ini di galon bekas le mineral ya guys ya Nah terima kasih banyak ya juga buat para member-member Bang Yaakub yang sudah setia Dan sangat setia dan juga yang baru menemukan video Bang Yaakub ya Terima kasih banyak ya sudah nonton like and share di channel Yaakub Merpati Putih Pokoknya terima kasih banyak Nah nanti Bang Yaakub mau berbagi pengalaman ya yang sudah Bang Yaakub praktekkan ya Ilmu kanur agan pertanian perkebunan nih Bang Yaakub kasih tahu ya Tapi nanti ya tunggu bentar lagi ini baru pemula nih Kadang Bang Yaakub mau sepil-sepil hasilnya guys ya yang sudah benar-benar terbukti ya Di sini juga ada campuran-campuran terset-terset ya Tapi kali ini Bang Yaakub tidak menggunakan campuran apapun ya guys ya Semua teman-teman mungkin tahu ya Mungkin ada ya setiap rumah Tapi ntar dulu belum Bang Yaakub kasih tahu apakah itu pupuknya Nah Ini yang Bang Yaakub menggunakan hanya Bang Yaakub sepil ya Yang menggunakan antara pupuk yang A dan yang B ya Nah ini ya nanti tapi Bang Yaakub kasih tahunya nih Kayak ini rampai ya Alhamdulillah ya guys ya tuh Rampai ini rampai Bang Yaakub sudah mengeluarkan bunga ya Nah yang waktu tempoh hari Ini Bang Yaakub menggunakan mecin ya Tapi kali ini bukan ya guys ya Bang Yaakub tidak menggunakan mecin ataupun TSP ya Nah Ini ya hasil-hasilnya sebagian dari Yang Bang Yaakub praktekkan ya Bang Yaakub tidak membeli pupuk-pupuk mahal Dan tidak membeli ini Pokoknya yang murah-murah yang murah-meriah gratis sana Nah contohnya seperti kayak ini nih Ini yang sudah pernah Bang Yaakub buat racikan Yang sangat mudah teman-teman dapatkan Kayak pentil ini nih ketimun ini udah berhasil ya Udah mengeluarkan pental pentil ya Kalau Bang Yaakub nyebutnya pentil ya Kalau teman-teman apa nyebutnya nih Mungkin calon buah mungkin ya kalau bahasa Indonesia Nah di shot yang udah Bang Yaakub buat ya Bang Yaakub bikin judul itu ilmu kanuragan perkebunan Ternyata keluar ya Nah Ini cabai ya guys ya Ini cabai yang sudah pernah Bang Yaakub sepil-sepil Nah ini tuh Dia kayaknya kering tuh Nah ini guys Termasuk ini ya Bang Yaakub menggunakan Pupuk atau media tersebut ya Ini seperti kayak Ini sawi asin ya guys ya Yang buat asin-asinan ya guys ya tuh Nah tuh Ini banyak guys Alhamdulillah ya Seperti kayak Bayem ini guys Ini Bang Yaakub sudah berkali-kali Panen ya guys ya Gimana tuh Bang Yaakub caranya Jadi kalau bayem ya Saran Bang Yaakub Kalau teman-teman nanam bayem di tanah Ataupun di polybag Ataupun di planterbag Saran Bang Yaakub Kalau pengen nanam sekali Panen berkali-kali Caranya jangan dicabut ya Memanennya Jadi teman-teman cukup Panen bayem tersebut Menggunakan gunting Atau cutter Nah jadi Si benih-benih yang akan tumbuh Atau benih-benih yang Kelindungan ini ya guys ya nih Nah dia akan tumbuh dewasa lagi tuh Bahkan yang masih Belum bertumbuh Atau masih di dalam tanah ini Dia akan hidup kembali ya guys ya Bukan hidup kembali Yang udah mati gak bakal hidup kembali Artinya ada kesempatan ya Bisa berfotosintesis Jadi hidup lagi tuh Nah contohnya kan teman-teman Udah beberapa kali nih Pohon bayem tersebut Bang Yaakub panen Nyatanya ada kan Banyak subur lagi kan Nah Contohnya ini Jadi ketika teman-teman Seperti kayak Bang Yaakub nih Gunting Nah disini nih ada contohnya guys Nah sebagian ini Dia ada tunasnya Seperti kayak gini tuh Dari tunas tuh Subur kembali Nah caranya Ketika Di bayem ini kan Ada dua ketiak ya Seperti kayak tunas ini nih Satu cabang Kedua cabang Teman-teman diusahakan Potong disini Nah agar Si bayem ini akan Tumbuh kembali ya Nah Kalau teman-teman Terlalu bawah Nah ini Jadi mati begini tuh Kalau terlalu bawah ya Nah guys Nah sekarang Bang Yaakub Langsung aja ya Nggak lama-lama ya Bang Yaakub langsung Kasih tau ya Ilmu rahsia nih Ilmu kanuragan Pertanian ya Perkebunan ya Pokoknya Mohon maaf Banget ya Buat sahabat-sahabat Youtuber Bang Yaakub Atau para petani yang sudah Lebih Memahami ya Tentang perkebunan Dan pertanian ya Bang Yaakub ini Cuma Pengen berbagi aja ya Berbagi pengalaman Atau berbagi wawasan Berdasarkan Yang sudah Bang Yaakub Praktekkan ya Jadi Monggo teman-teman Kalau ingin mencoba Atau meniru Bang Yaakub Nggak apa-apa Kalau tidak juga Nggak apa-apa Karena Bang Yaakub juga Masih belajar Dan masih Benar-benar Masih Pemula ya Jadi harap maklum aja ya Untuk sahabat-sahabat Bang Yaakub ya Kalau ada kekurangan Ataupun ada kelebihan Yang bagus diambil Yang tiru jangan diambil Nah guys Bang Yaakub itu Mupuk Ketimun Atau Kacang panjang Jadi Bang Yaakub Semenjak tanem Tidak menggunakan NPK Ataupun Orea Jadi Bang Yaakub itu Menggunakan Apa tuh Teman-teman Semua Pasti ada Pasti punya Setiap rumah Itu Bang Yaakub Sepenuh Langsung Bang Yaakub Kasih tahu ya Bang Yaakub itu Menggunakan Garam rosok Atau garam kasar Kayak gini Nah ini yang udah Bang Yaakub praktekkan ya Bang Yaakub Nggak menggunakan Mecin Ataupun apa Tapi kali ini Bang Yaakub Cuma menggunakan Garam kasar ya Nah ini guys Tuh Ini sudah Bang Yaakub Taburin ya Karena Bang Yaakub Megang HPnya sendiri Jadi pas Praktek tadi Bang Yaakub Nggak sempat Videoin ya Nah ini ya Tuh Jadi Ini garam Garam kasar Yang Bang Yaakub Gunakan tuh Nah ini hasilnya ya Tuh Jadi perbedaan Antara garam Krosok Dan dengan Pupuk yang lain Itu beda guys Nah contohnya Tomat ini guys Ini rampai ya guys Ini rampai Jadi rampai ini Bang Yaakub Menggunakan Garam krosok ya guys Nah sedangkan Yang ini Bentar Kalau yang ini Satu Satu varian ya guys Nah kalau yang ini Tidak menggunakan Garam krosok Beda tuh Nah beda Ya guys ya Nah Nah dimana ya Kita lihat ya Perbedaan yang disini nih Karena disana cuma satu Jadi nggak ada perbedaan Nah guys Kalau yang ini Bang Yaakub Menggunakan Garam krosok ya Atau garam kasar Atau garam halus Tapi ingat Ada catatan ya Catatan Jangan asal Pakai aja tuh Garam Jadi teman-teman Hindari ya Ke akar ya Atau di bawah Ini nih Jangan terlalu Di bawah pohon ini Pisang Jadi kasih jarak ya Sama yang waktu itu Bang Yaakub berbagi tuh Garam kasar Atau Mecin Atau TS Agak jauh Nah Sedangkan ini Ini tidak menggunakan Garam guys Nih beda ya Ini nanam sama guys Ini pakai garam Ini pakai TSP Atau Mecin Ini beda Ini menggunakan Pupuk lainnya Ini pakai garam Nah ini garam Nah ini garam ya Nah ini juga garam Ini garam Nah ini doang satu Bang Yaakub bedain Tidak menggunakan Garam Nah sekarang Di kacang panjang Juga nih guys Nah caranya gini guys tuh Jadi Bang Yaakub Tidak Tidak deket Tidak langsung Di bawah pohon kacang panjang Jadi jauh Di sininya Di jauh Nanti ini akar-akar Si kacang ini Dia akan Menyerap Menyerap Ke si Ke si pohon kacang tersebut Tuh 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 ya guys ya Nah pakai garam ya tuh Nah Begitu juga Bang Yaakub Pupuk Pisang kepuk ya Itu Bang Yaakub Menggunakan Garam Krosoknya Kemarin kan hasil panennya Teman-teman udah lihat Tuh Ini Bang Yaakub Sudah praktekan langsung Dan Sudah ada hasilnya ya Antara pakai garam Yang menggunakan TSP Atau NPK Itu Beda-beda hasilnya ya Kalau NPK Itu Dia bagus Emang Emang bagus tuh Di hijau Hijaunya hijau pekat Kalau garam itu Di hijau Hijau agak keterang-terangan Pening Nah Satu Kedua Keuntungan Pakai garam itu Si buah itu Akan lebih Terasa manis Dan Renyah ya Nah Tapi kalau untuk Buah itu Yang lebih Bagus Lebih membesar itu Menggunakan NPK Ketimbang Daripada garam Itu Masing-masing ada Kekurangannya Dan ada Kelebihannya Gies ya Nah Ini yang sudah Bang Yaakub Berbagi Ya Pupuk Ajaib Ilmu Anuragan Perkebunan Bang Yaakub Keluarin Nah Itulah Pokoknya Seperti itu ya Gies ya Nah Kemungkinan besok Atau lusa ya Rencana ini Bang Yaakub Mau Apa Mau Mangkas Ini guys Mangkas Buru Genfil Bunga Buru Genfil Jadi yang Bang Yaakub Pangkas Nanti yang Area Ketetangga Ini Tetangga Jadi Bang Yaakub Harap Teman-teman Juga Harus bisa Saling mengerti Kalau ada Pohonan Ke arah Tetangga Itu harus Dipotong Jangan sampai Ditegur Jadi Saling Menghargai Saling Menghormati Nah Ini Ini juga Pakai Garam Juga Ini Petai Ini Petai Yang Di depan Cangkukkan Ini Hasilnya Luar Biasa Ini Kayaknya Mau Hujan Jadi Bang Yaakub Setiap Hari Selalu Update Tanaman Ketimun Kacang Dan Kawan-kawannya Nah Dan Tidak Lupa Pula Bang Yaakub Akan Sepil-sepil Buah Buah Semangka Ini Semangka Ini Semangka Jadi Bang Yaakub Bukan Beli Bibit Ketika Lagi Makan Semangka Benihnya Dilempar Kesini Tapi Alhamdulillah Ya Dia Tumbuh Ya Ini Bentar Lagi Kayaknya Mau turun Hujan Terang Sekali Oke Gishah Terima kasih Banyak Sudah Nonton Sampai Selesai Pokoknya Pesan Bang Yaakub Selalu Berpikir Positif Dan Berbaik Sangka Oh Ya Bang Yaakub Doakan Yang Lagi Sakit Mudah-mudahan Diangkat Penyakitnya Oleh Yang Belum Menikah Cepat-cepat Menikah Yang Mudah-mudahan Diberikan Memungan Dan Dijadikan Anaknya Anak Yang Soleh Dan Soleh Bang Yaakub Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buat Jangan Jangan Bosen Bertocok Tanam Dadah Terima kasih